Pada zaman dahulu, hiduplah dua bersaudara bernama Hansel dan Gretel. Ibu mereka telah meninggal saat mereka masih bayi. Mereka tinggal bersama ayah mereka di sebuah pondok di hutan. Ayah mereka mencoba bekerja sebagai penebang kayu dan merawat kedua anak itu secara bersamaan. Beberapa tahun berlalu dan karena kesulitan untuk bekerja sambil mengurus dua anak sekaligus, ayah mereka memutuskan untuk menikah lagi. Istri baru penebang kayu ini berasal dari keluarga kaya dan dia membenci kenyataan bahwa suaminya miskin dan dia harus tinggal di pondok tua reyot di dalam hutan. Ditambah lagi, dia sangat tidak menyukai anak tirinya. Pada suatu malam di musim dingin, ketika mereka akan tidur, Hansel dan Gretel mendengar ibu tiri berbicara kepada ayah mereka. Bagaimana kita melewati musim dingin ini? Kita tak punya cukup makanan. Jika kita tidak menyingkirkan kedua anak ini, kita semua akan mati kelaparan. Ayah mereka menentang ide itu dengan marah. Tak perlu bertengkar. Aku putuskan besok kita bawa mereka ke dalam hutan dan tinggalkan mereka di sana. Mendengar itu semua, Gretel mulai menangis. Kakaknya Hansel menghibur Gretel. Jangan khawatir Gretel, kita akan mencari jalan pulang bagaimanapun caranya. Malam itu, Hansel menyelinap keluar dan mengumpulkan kerikil sebanyak yang dia bisa di dalam sakunya. Keesokan paginya, mereka semua mulai berjalan menuju hutan. Ayah mereka memberitahu bahwa mereka akan melakukan hiking sekeluarga. Ketika mereka berjalan, tanpa sepengetahuan siapapun, Hansel menjatuhkan kerikil untuk menandai jalan pulang. Di sore harinya, ayah dan ibu tiri mereka menyalakan api unggun dan memberitahu bahwa mereka akan segera kembali. Mereka berjalan pergi dan hilang di antara pepohonan. Tentu saja, mereka tidak pernah kembali. Ketika malam tiba, suara yang menakutkan dari hewan liar di hutan mulai menggema di sekeliling Hansel dan Gretel. Sambil gemetar karena suara serigala yang menakutkan itu, Hansel dan Gretel tidak meninggalkan api unggun sampai bulan muncul. Lalu mereka mulai mengikuti kerikil yang berkilau oleh cahaya bulan dan berjalan pulang ke rumah. Bagus sekali Hansel, idemu ini pintar sekali. Saat anak-anak kembali ke rumah, ayah mereka sangat senang dan terkejut sekaligus. Ibu tiri mereka juga bertingkah seolah-olah dia senang, tapi di dalam hatinya dia masih sama. Dia sangat kesal karena mereka berhasil pulang. Setelah tiga hari, ibu tiri mencoba menyingkirkan mereka lagi. Kali ini di saat malam hari, ibu tiri mengunci pintu Hansel dan Gretel. Dan tidak membiarkan Hansel keluar mengumpulkan kerikil lagi. Tapi Hansel sangatlah pintar. Saat mereka berjalan ke hutan keesokan paginya, Kali ini Hansel menjatuhkan remah-remah roti yang dia simpan di sakunya pada malam sebelumnya. Dan sekali lagi membuat jejak untuk jalan pulang. Saat siang hari, ayah dan ibu tiri mereka mencari-cari alasan dan pergi. Meninggalkan kedua anak itu lagi di dalam hutan. Menyadari bahwa kedua orang tuanya tidak kembali, Hansel dan Gretel mulai berjalan pulang sebelum hari gelap. Tapi kali ini, mereka tak bisa menemukan jejak yang mereka tinggalkan. Karena semua remah roti telah dimakan oleh burung. Gretel mulai menangis. Untuk pertama kalinya, Hansel juga merasa tak berdaya. Kali ini, kedua anak itu benar-benar tersesat. Tanpa makanan dan dengan ketakutan, mereka berjalan di dalam hutan selama tiga hari. Pada hari ketiga, mereka melihat burung seputih salju. Burung itu berkicau dengan suara indahnya untuk Hansel dan Gretel. Mereka jadi lupa akan rasa lapar untuk sesaat dan mulai mengikuti burung itu. Burung itu membawa mereka ke sebuah rumah yang terlihat lucu. Dinding rumah itu terbuat dari roti, atapnya terbuat dari kue, dan jendelanya terbuat dari permen. Dan dilapisi dengan krim warna-warni di seluruh permukaannya. Hansel dan Gretel tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Rumah itu terlihat sangat lezat. Kedua anak itu lupa akan rasa lelah mereka dan mulai berlari ke arah rumah itu. Baru saja mereka akan memakan sebagian dari rumah itu, mereka mendengar suara dari dalam. Siapa yang mau memakan rumahku? Mereka melihat seorang wanita tua yang mungil dan manis berdiri di pintu. Saat Hansel dan Gretel memberitahu wanita itu apa yang terjadi, ia merasa kasihan dan membiarkan mereka masuk. Bagian dalam rumah itu sangat berbeda dengan bagian luarnya. Ruangannya gelap, menakutkan, dan terasa ada sesuatu yang salah. Tapi karena mereka sangatlah lelah dan lapar, kedua anak itu tidak terlalu memendulikannya. Wanita tua itu membawakan berbagai jenis makanan untuk mereka, dan kedua anak itu makan dengan sangat lahap. Malam itu, mereka tidur di tempat tidur paling empuk yang pernah mereka lihat. Saat mereka terbangun di pagi hari, wanita tua itu tidak ada di sana. Mereka berdua mulai melihat sekeliling. Di ujung koridor, mereka melihat sebuah pintu kecil. Ketika mereka membuka pintu itu, ada banyak kotak yang penuh dengan emas dan harta di dalamnya. Hansel dan Gretel sangat terkejut. Hansel ingin masuk dan melihat lebih dekat. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita tua itu lagi. Dan apa yang kau lakukan? Ketika berbalik, kedua anak itu berhadapan dengan penyihir yang berdiri di depan mereka. Ternyata, wanita tua itu adalah penyihir yang mengarahkan anak-anak ke tempatnya yang berbentuk rumah berlapis kue dan permen. Kedua anak itu mencoba melarikan diri tapi pintunya terkunci. Penyihir menarik rambut Hansel dan menguncinya di dalam kurungan. Lalu dia menyeret Gretel ke dapur. Kakamu terlalu kurus. Masaklah makanan untuknya dan buat dia jadi gemuk. Saat badannya berisi, dia akan jadi makanan yang lezat untukku. Tapi jangan coba-coba makan apapun. Semua makanan itu hanya untuknya. Tanpa punya pilihan apapun, Gretel melakukan apa yang diperintahkan padanya. Untungnya Hansel adalah anak yang pintar dan bijaksana. Dia memutuskan untuk menipu penyihir jahat. Setiap malam saat penyihir tidur, Hansel menggali lubang di bawah lantai kurungan. Penyihir memeriksa Hansel setiap pagi untuk melihat apakah beratnya bertambah atau tidak. Tapi Hansel tidak memakan apapun yang dimasak oleh adiknya, melainkan menyembunyikannya di dalam lubang yang dia gali. Sementara itu, penyihir memberi tahu Gretel untuk memasak lebih banyak. Hal ini berlangsung berhari-hari sampai akhirnya penyihir itu tidak sabar lagi. Gemuk atau kurus, aku tak peduli lagi. Hari ini aku akan membuat Hansel menjadi kue pie. Penyihir berpaling ke Gretel. Lihat ke dalam oven, apakah adonannya sudah terpanggang dengan baik? Meskipun dia ketakutan, Gretel juga seorang gadis bijaksana sama seperti kakaknya. Dia mengerti bahwa penyihir akan mendorongnya ke dalam oven. Aku tak bisa memasukkan kepala untuk melihat adonannya. Kata Gretel sambil merajuk. Penyihir mendorong Gretel ke samping dan memasukkan kepalanya sendiri ke dalam oven. Gretel mengumpulkan segenap kekuatannya dan mendorong penyihir tua itu ke dalam oven dan menutup pintu oven. Gretel tahu tempat penyihir itu menyembunyikan kunci. Gretel langsung berlari dan membebaskan Hansel dari kurungan. Api dari oven menutupi seluruh rumah. Hansel dan Gretel melarikan diri dari rumah yang terbakar itu menuju hutan. Tapi mereka tidak tahu hendak pergi kemana. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah sungai. Seekor angsa raksasa membawa mereka satu persatu menyeberangi sungai itu. Kedua anak itu melihat sekeliling dan tiba-tiba mereka menyadari di mana mereka berada. Mereka berlari ke rumah secepat mungkin. Ketika melihat anak-anaknya, sang ayah sangat senang. Dengan air mata bahagia, dia menjelaskan bagaimana ibu tiri mereka telah pulang ke rumah orang tuanya setelah mereka meninggalkan anak-anak itu di hutan. Dan betapa sang ayah menyesal atas semua perbuatannya dan tak peduli betapa keras dia mencari anak-anaknya, dia tak dapat menemukan mereka. Kedua anak itu sangat mencintai ayah mereka, sehingga mereka memaafkannya. Tapi kejutan lain menunggu ayah mereka. Hansel dan Gretel merogoh saku mereka, lalu mengeluarkan emas dan berlian yang mereka temukan di rumah penyihir. Ayah mereka tak percaya pada apa yang dilihatnya. Semua masalah yang pernah dialami keluarga mereka sudah teratasi. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu, di negeri antah-berantah, hiduplah tiga kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peribaik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. Tugas kita menanti. Ayo teman-teman. Aku senang sekali. Akhirnya kita akan melihat dunia manusia. Aku ingin agar setiap orang menjadi bahagia. Jika kita membantu manusia dan membuat mereka bahagia, kita juga akan menjadi peribaik hati. Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya. Dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. Pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja. Lalu keluar dari ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan sambil duduk di tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya. Terima kasih banyak, sayang. Aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus. Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi? Pak tua itu kaget. Karena dia tidak ingat telah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya. Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget. Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua. Sepatu itu sangat indah. Sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk. Selamat pagi. Aku ingin membeli sepasang sepatu yang ada di jendela itu, berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah kulihat. Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang. Dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk dua pasang sepatu. Dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat kelembaran kulit itu lalu pergi tidur. Begitu bangun pagi, dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini, ada dua pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi, pembuat sepatu sangat senang. Dia menaruh sepatu itu di jendela. Pada hari yang sama, kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Dan dia pun pergi membeli lebih banyak kulit. Tentu saja, dia juga penasaran siapa yang telah membuat sepatu-sepatu luar biasa itu. Dia menaruh kulit di atas meja dan pergi ke kamarnya. Pagi harinya, terdapat setumpuk sepatu di atas meja. Pembuat sepatu menjual semuanya pada hari itu. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh dari penjualan sepatu. Dengan sebagian uang penghasilannya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang bagaimana dan siapa yang membuat sepatu-sepatu itu. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya. Malam ini, aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu itu. Ketika lewat tengah malam, jendela bengkel terbuka dan masuklah para kurcaci. Salah seorang kurcaci tak sengaja menabrak pot bunga. Karena suara berisik itu, pak tua itu terlompat di persembunyiannya. Hati-hati, kau akan membangunkan mereka. Ketika pak tua itu membuka pintu dan mengintip, dia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok mata, melihat lagi. Dan apa yang dilihat adalah tiga kurcaci di atas meja. Mereka menari sambil bekerja. Salah seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, dan satu lagi mengelamnya. Lalu mereka memasang tali sepatu dan menyemirnya. Para kurcaci bekerja dengan sangat cepat, sehingga dalam sekejap mata terdapat banyak sekali sepatu di konter. Mereka indah sekali. Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun. Para kurcaci pergi sama seperti cara mereka datang. Menari gembira sambil tertawa. Pembuat sepatu keluar dari tempat persembunyian. Dia berlari ke istrinya dan memberitahu semua yang telah terjadi. Dan tentu saja, istrinya tidak percaya pada apa yang dia dengar. Tetapi saat dia melihat banyak pasang sepatu di konter, dia tahu bahwa suaminya tak bisa membuat semuanya dalam semalam. Mereka setuju untuk berterima kasih kepada para kurcaci itu. Hari berikutnya, istri pembuat sepatu menyiapkan jamuan. Pada tengah malam, ketika para kurcaci tiba di bengkel kerja, mereka melihat ada makanan di atas meja. Lihat makanan itu, apa itu disiapkan untuk kita? Tentu saja itu untuk kita. Jika tidak, kenapa mereka membawakannya pada jam segini? Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita. Pembuat sepatu dan istrinya bangun dan berjalan menuju bengkel. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat setumpuk sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Pembuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Pembuat sepatu pikir, setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur.